Iya hari ini kita bakal mainin game Knight Chronicles dari Netmarble lagi Gila gua suka banget sama game-game Netmarble ya Entah kenapa Dan bagi kalian semua yang mau download game ini langsung aja klik linknya ada di deskripsi Karena gua udah taro disitu oke Dan game ini menurut gua sangat cocok bagi kalian semua yang suka manga ataupun anime Karena gua suka anime gua demen banget Karena dengan semua yang ada disini Entah itu visual entah itu dialog dan lain itu sangat anime sekali ya Atau mungkin kalian yang wibu-wibu ya Sangat amat cocok ya bagi kalian ya So sebelum gua lanjutin gua mau ngasih tau aja bahwa disini ada sekitar 100 karakter Yang setiap karakter ini tuh diisi oleh aktor populer dari Jepang guys Dan semua yang ada di game ini tuh terinspirasi dari anime Jepang tentunya Dan disini juga banyak animasi 3D-nya dan juga detail visualnya itu bagus banget menurut gua Dan game ini juga punya alur cerita yang menarik sama dialog-dialognya itu keren banget menurut gua Dan satu hal lagi kita bisa multiplayer party secara real time Dan satu hal yang keren adalah kita bisa mainin pake dua mode Yang pertama yang miring begini Yang kedua kita bisa lurusin kayak gini guys Dan ini menurut gua menyesuaikan ya Kalian enaknya kayak gimana Kalian tim HP miring atau hashtag tim HP berdiri Waduh HP berdiri gak tuh Kalo gua hashtag tim HP miring ya Karena kalo misalkan HP berdiri agak susah Mencet-mencetnya tidak lalu asa So kita langsung aja masuk ke game-gamenya Jadi gua disini mau ngeliatin karakter-karakter atau hero apa aja sih yang ada disini Jadi disini tuh ada level-levelnya Dari hero yang rare atau air Sampai dengan hero SSR atau super-super rare Bener gak tuh? Dan disini ada masing-masing punya 3 spekulasi Aduh spekulasi Spesifikasi dari mulai bintang 4 sampe bintang 6 Jadi contohnya gua punya hero yang bintang 6 ini Namanya Rebecca Tapi kalo misalkan kita dapetin yang bintang 4 Dia namanya cuman Rebecca doang Kalo bintang 5 tetep Rebecca Kalo misalkan bintang 6 Baru deh A Rose of Punishment Rebecca Dan gua cuman punya 1 Jadi nanti kemungkinan gua bakalan coba untuk beli hero-hero Siapa tau kita dapet hero SSR kan Soalnya gua cuman punya 1 coy selama ini Dan disini masih banyak lagi Tadi itu tipe White Knight Dan disini juga ada tipe Dark Knight Gua belum tau banyak juga tentang hal itu Dan disini juga ada Marvelous Heroes Gua juga gak tau ini Yang pasti ini semuanya Karakternya tuh kayak anim-anim gimana gitu guys Dan disini ada Honorable Heroes Disini ada Special Heroes Dimana ini tipenya menengah ya SR Dan disini ada yang R Ini banyak banget coy Dan ini kalo di total-total ya Sekitar 100 karakter lebih Yang ada disini Dan disini gua bakalan contohin Gimana cara kita untuk summon Jadi kalian tinggal kesini guys Klik yang tab summon di bawah itu Dan kalian tinggal pilih Mana yang mau kalian summon Biasanya itu yang paling bawah nih Yang 4-5 bintang Ini ada yang gratisnya guys Jadi kalo misalkan tiap hari kalian login Itu ada yang gratis-gratisnya Kalian tinggal summon gitu aja Karena gua udah pake Jadi gua cobain satu kali untuk summon pake diamond Anjay Diamond, diamond, diamond yang gratis yang gua dapetin Padahal gua cuma main-main doang Tiba-tiba dapet diamond banyak anjay Oke Bismillahirrahmanirrahim kita dapetin Kita dapetin hero apa ini Dapet yang rare bintang 4 Kurang beruntung ya Kemarin gue sempet dapet yang SR Kalau gak salah tuh Dan ya kita cobain yang lain aja Kita cobain yang red up summon chain Ini belum pernah gue Oh 200 dapet 11 kali Slot hero gue cukup tidak ya Sebentar ya salah gak tuh Ini ada mode tone gue gak tau Detailnya kayak gimana Untuk mainin ini Kalian yang tau komentar di bawah ya Karena gue juga baru mainin game ini Tapi seru coy Oke kita liat dulu Slot kita Oh ada 23 slot yang bisa kita pake Sip Kita coba dari yang bawah dulu Kita bakalan summon 11 Gue ini pertama kalinya ya Bismillahirrahmanirrahim Kita buka Oke masih loading C'mon oke Ini langsung 11 atau 11 ya Kayaknya 11 deh Oke kita harus pencet Dapetnya Wuh 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 Terang banget coy Eh buset Wuh Dapet hero SSR Dan disini juga ada storynya ya guys ya Wuh Kita next Kita next Wuh 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 disini dapet SR lagi charlotte oke next kita cepet aja langsung woy dapet rare, oh ternyata masih bisa dapet rare 12 seconds later waw bintang 4 iya kayaknya ini jatah-jatahan guys dari mulai, ini ada garansinya gitu loh SR 1 biji, sisanya 5 SR sama 5 rare, kayaknya gitu ya oke kita coba summon satu lagi 11 biji yang tipe api ya biasanya tipe api ini tipe-tipe attack ya maaf nih kalo salah ya monyong-monyong, awus gue, sambil minum kali ya oh ini langsung SSR nih oh enggak lah, eh SR gue kira yang pertama langsung ini langsung SSR kayak yang tadi ternyata gak ya? 5 minit later oke waw iya ya itu kita terasuk orang beruntung tadi anjir wow oke kita masuk ke koleksi hero gue ya disini hero gue hampir 100 by the way dan ini hasil murni ya wih ada achievement list disini gue udah punya hero yang mentok 3 biji ya ya bisa sampai level 60 sih disini ada yang bintang 6 ini hero SSR salah satunya dan tadi kita dapetin hero SSR mana ya hero SSR gitu oh ini dia bintang 5 dia tipenya attack berarti dia attacknya gede ya bintangnya kalau untuk yang gue sekarang sementara gue itu pakai 5 hero favorit yang pertama si rescue Nate Teo gue suka leader itunya leader skillnya karena dia nambahin 20% untuk defendnya dari semuanya ya terus disini gue punya yang namanya Caroline disini dia fungsinya adalah untuk nge-attack all enemies juga dan dia juga nge-decrease attack musuh sampai 30% jadi kalau misalkan dia kena trout nih ada efeknya attack musuh itu lebih kecil 30% gitu dan ini hero SSR gue satu-satunya SSR gue favorit banget karena dia skill 3 nya itu sakit parah terus sakit banget parah terus yang selanjutnya ini juga tipe attack kayaknya gue kurang tipe heal ya ada sebenernya tipe healnya ini juga untuk attack-attack ya dia ada effect burn nya juga gue suka dan yang terakhir ini hybrid ya dia ini bisa nge-heal HP kita diri sendiri maupun temen-temen kita dan bisa nge-heal kira-kira 3 ya jadi yang di target 1 di heal 2 yang lainnya yang HP terendah itu ke-heal juga kalau gak salah gitu sama dia bisa ada effect defense juga sama recovery amount nya 20% dan gimana caranya kita bisa bikin hero-hero kita ini kuat by the way disini gue mau contohin kita bisa ngelakuin level up ya level up itu naikin levelnya evolve itu naikin bintangnya dan kerennya disini adalah kita bisa nge-evolve hero kita itu tanpa harus nge-mentokin levelnya guys contohnya kita mau level up nih si hero SSR ini yang bintang 5 gue bakalan cobain naikin ke bintang yang atasnya lagi bintang 6 dan disini lumayan mahal ya 160 ribu kita coba evolve aja ini kita bisa jadiin bintang 6 guys mentok ntar gue langsung pake gue langsung pake aja oke nice langsung bintang 6 dan disini kita harus level up dulu biar makin mantap ya ini hero nya tipe air dan disini gue punya banyak material ini dari special dungeon ya jadi gue bakalan nanti jelasin juga gue bakalan kasih liat juga langsung 43 cuy ini mentoknya sampai level 50 dan wow attack nya 2000 defend nya 500 HP nya 4000 ya ini belum gue kasih run jadi nanti gue jelasin juga banyak banget ini ya kalo misalkan gue jelasin semua ini bisa satu hari oke kita coba untuk tumbalin semua kita evolve lagi langsung maxin saja level 50 mantap sekali dan langsung naik 2300 596 400 eh 4700 wah gede juga cuy oke kita dapet 10 kristalnya tiap kita bisa upgrade level 50 mentok untuk bintang 6 ya nah setelah mentok gini kita bisa masuk ke hero talent hero talent itu gue juga gak begitu tau yang pasti ada increase-increase nya gitu guys kalo misalkan bintang nya nambah itu kayak yang ini 10% 15-20% tapi disini ada materialnya gitu jadi kita harus nyari begitu loh disini ada enchant zero jadi enchant zero ini untuk yang mentok-mentok ya dan kebetulan disini gue belum punya hero yang cocok untuk bisa kita enchance ini kan bintangnya kuning semua tuh terus ada bintang yang warnanya ini ungu kayak gitu itu kayaknya hasil enchant juga deh guys jadi mungkin bakalan nambah attack nya atau apanya statusnya pasti nambah menurut gue dan ini adalah jawaban untuk yang tadi kenapa gue masih mentok 50 sedangkan yang lain bisa sampai level 60 ada satu yang bisa gue pake oh wow cap nya bisa sampai 5-2 ya gue coba aja 100 ribu gold kita buang untuk ini ya oh nice wow bisa 5-2 ya oke oke kita coba level up kita coba level up oh siap wuh oke kita disuruh hero talent wuh kalau level 5-2 kita unlock lagi hero talent yang lain guys waw wah hero gue pasti kuat banget nih fix ini ada enchance skill juga oh ini kayaknya hero yang sama ya oh iya 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 ini hero yang sama kita lihat oke kita coba skill 3 nya kali ya oh jadi skill nya juga ada level level nya ya oke kita coba fail enjir ternyata ada chance untuk fail enjir wadudududu kita juga bisa jual hero kita kalau misalkan gak guna ya oke Gue bakalan masuk ke mode adventurnya Akhirnya setelah beberapa menit Gue kasih liat cara mainnya Dan disini gue baru sampe Chapter 2 ya Dan disini guys serunya adalah Kalo kalian nikmatin gamenya Mau nyantai gitu Kalian bisa nikmatin kayak Story-storynya gitu loh Dan disini juga ada pilihan guys Ada pilihan kalian Mau manual atau auto Gue bakalan coba kasih liat Dan disini juga ada kayak Sin-sinnya gitu loh Misalkan kalo kalian ulti nih Ini adalah judus ultinya dia Dan kita kalo gak mau liat ini Kita bisa skip Atau kalian tonton sampe habis Udah kayak video ini Jangan di skip ya Nah ini di atas nih Penjauh kanan atas ini bisa Ngeskip ulti-ulti yang tadi guys Nah itu kayak gitu tuh langsung di skip ya Dan kalo misalkan kalian gak mau ribet Kalian bisa langsung pake skill Fitur auto ini ya Jadi auto battle kalo misalkan yang lawannya gampang-gampang gitu ya Kalian bisa auto aja Untuk kayak farming kayak gini Story-story kayak gini ya Tapi kalo misalkan lawannya susah Saran gue sih pake manual aja Karena kalo misalkan manual Kita bisa lebih spesifik Untuk fokus menang Gue pernah nyobain Kalo misalkan auto itu kalah mulu Tapi kalo pas Di manualin Ternyata bisa menang gitu Kayaknya kita dapet drop item yang lumayan disini Gue mungkin coba selesain beberapa Stage ya disini Mungkin sampe Boss Sampe lawan boss yang keberapa gitu ya Dan gue aus ya Maaf Oke karena hero gue udah kuat banget disini Jadi Musuhnya tuh Terlalu easy Terlalu easy ya Oke ini ada bossnya guys Ini boss yang Boss kecil lah Boss yang ecek-ecek lah Dan disini ada alur ceritanya Jadi kita bisa nikmatin juga Dan ini bisa di autoin juga Jadi kita Gak usah ngeklik-ngeklik juga bisa Kita nungguin aja alurnya Dan tadi gue gak baca ceritanya Maaf Gue fokus ngedulasin gitu loh Sorry lah ya Wajur 9 ribu coy Ultinya yang SSR 9 ribu coy Jadi juga yang sebelahnya kalo gak salah Yang baru Hero baru 10 ribu deh Oke Apa yang terjadi disini Apa yang terjadi disini Apa yang ada Apa yang ada Ada idea Kau adalah Pek 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 Kau harus tahu Lalu Pertama beberapa tahun Semua pek 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 Pertama dari Pek 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 Tentang Wow Jadi intinya kalian Translate sendiri Hahaha Maaf Nih Oke 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 Ini kalo misalkan kalian sering nonton anime ini Pengisi suaranya Familiar sekali ya Jadi Jadi karena ada Badai pasir ini Ada something disini Oh Orang-orang disini Pada pindah ke underground Siap Tapi Oka sih Apa yang Ini Ada yang aneh disini Oke Ini kenapa jadi Kayak suasana horror gitu Maaf Apa nih Oke 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 Jadi intinya ceritanya kayak gitu guys Hahaha Maaf biar ada rip english gue ya Gue terlalu lama menjelaskan ya Otak butek loh Oke story kita complete guys Terus Akhirnya Kita complete juga ya Ya walaupun memang masih ada terusan ya Hahaha Oke Kayaknya gue bakalan skip untuk cerita-ceritanya Kalian bisa langsung nikmatin aja sendiri Tapi gue sedikit penasaran Apakah yang bisa kita temui disini ya Apakah monster-monster yang kuat ataukah apa ya Dan kita kalo Kalian gak mau dengerin alur ceritanya Kalian bisa pencet skip ya Langsung skip aja Bantai semua musuh ya 12 seconds later Oke Abis ini kita langsung ke PVP Gue bakalan kasih liat PVP nya kayak gimana Tadi kan gue Ngupgrade-ngupgrade Level up gitu banyak bahannya Nah itu bahannya dapetnya dari mana Itu dari special dungeon Kalo gue guys Nah ini adalah arena Ini kita bisa milih guys Kita ketemu yang level 30 Langsung start battle boy Oke ini karena levelnya kecil Kita pake auto aja guys Kita bakalan liat Apakah yang akan terjadi B2B kok mereka duluan ya Hmm Hero mereka kenceng-kenceng Wow Kok ada yang batu banget itu Wow Kok itu tipe defense itu fix Fix banget tipe defense itu Oke Wah ada buffnya Oh jadi debu loh Wah Kayaknya harus manual deh pak Biar 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 lebih mantep Harus manual ini Makan Jadi debu Makan Ini pake serangan Ultimate no jutsu Anjir Oke Karena itu ada shield Kita incer yang Gak ada shield nya Oke Kita serang yang gak ada shield nya boy Wah masih ada aja itu shield nya Udah kesek Oke Hajar Mantap Oke shield nya udah hilang Pake pak Langsung pake Mantap Hajar lagi Oke Kayaknya finishing move nya Wah dari hero SSR gua ternyata ya Easy sekali ya Ini fungsinya adalah untuk naikin rank kita guys Dan ini juga dapetin gold ternyata ya Mantap sekali Dan selanjutnya kita bakalan sedikit mainin Event special dungeon Ini gua yang bintang 1 aja kadang kadang kalah pak Yang sering itu gua yang growth ya Yang paling gua demen itu yang paling bawah Yang bisa gua gunain untuk level up yang kayak tadi itu loh Cuman ini udah Jatah nya udah abis Tapi gua masih punya tiket Tapi yaudah Gua cobain aja Karena tiket nya itu gradisan juga Oke Dan ini auto aja karena Terlalu easy ya 12 seconds later Dan ini paling gak nyampe 2 menit loh nih Kayak sekitar semenitan gitu lah pokoknya Semua yang terakhir boy Hmm jadi debu semua nih Oh lumayan rada keras ya Ternyata lumayan rada keras pak Meninggal langsung pak Ya tuh Nah Bintang 6 Berapa banyak tuh Wah Buat bahan coy Mantep bener dah pokoknya Dan kita juga bisa main yang beginian ya Tapi ini Sumpah susah banget Asli ini susah banget Dan kita bisa kayak Bikin private room Nanti Si orang-orang bakalan join ke kita Tapi kalo misalkan Mereka ngeliat gua cupu Ya Mereka pasti keluar sih Sudah sangat jelas ini kayak gini nih Jadi kita main berlima Tapi empatnya itu orang lain gitu Cuman ini susah banget pak Sumpah Asli Dan ya mungkin itu aja gak kerasa gua Nge-record hampir 1 jam ya Hehehe Dan ya mungkin Sampai sini aja yang pasti gua suka banget sama game ini Karena menurut gua ini game animasi RPG Yang kualitasnya Sama kayak game konsol Dan game ini juga terinspirasi dari anim Jepang Dan gua suka banget sama kemasannya Dan seperti yang gua bilang tadi Kalo misalkan kalian pernah main Summoner Suar Atau yang sejenisnya Kayak gua Kalian pasti suka banget sama game ini Dan gua sejauh ini Belum pernah ngeluarin duit buat game ini Karena ini game gratis tentunya Mungkin sampai sini aja untuk kali ini Gua udah cukup lama banget record game ini Karena gak kerasa ya Dan kalo kalian suka dengan game ini Langsung aja download linknya ada di deskripsi Dan ya kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa kasih like Dan juga subscribe channel gua Untuk video-video menarik lainnya Dan gua Mr. Rokto undur diri Salam amatir Bye bye